Pembunuhan wanita terbungkus karung di dalam parit di kota Dumai Riau terencana di picu dendam dan sakit hati. Ironis pelaku pembunuhan ternyata suami korban dibantu dua anak kandungnya yang masih di bawah umur. Warga Bukit Kapur kota Dumai Riau gempar menemukan sesosok jasad wanita dalam parit terbungkus karung. Korban dikenal Kartini dipastikan tewas akibat dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi. Hasil pemeriksaan pelakunya ternyata suami korban dibantu dua anaknya yang masih di bawah umur. Pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati dan dendam, korban kerap memaksa suami dan dua anaknya berjualan bakso. Pelakunya suaminya sendiri dan diketahui oleh anak-anak dari korban tersebut. Ya, modusnya dendam ya. Memang kita jari-jari, korban ini sering melakukan KDRT terhadap anak-anaknya. Warga mengetahui korban dan keluarganya ini baru tiga bulan tinggal di lokasi. Jasad korban dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diotopsi. Dua anak korban yang masih di bawah umur telah diamankan, sementara otak pelaku pembunuhan yang juga suami korban kini DPO dalam pengejaran. Dari Dumai Riau, Deddy Isuandi, Ainews melaporkan.